Ya pemirsa, terima kasih datang bersama AgroNews. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang ke-1444 Hijriah, Pogja 1 PKK Desa Gunung Sari Kejamatan Bumi Haji, Kota Batu mengelar pengajian bersama yang diikuti oleh ibu-ibu anggota PKK mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, hingga desa. Pengajian tersebut diisi oleh Hajah Mutianur dari Pondok Pesantren Bumi Haji dengan memberikan tausia untuk mengajak seluruh jamaah yang hadir agar dapat meneladani dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Pogja 1 PKK Desa Gunung Sari Kejamatan Bumi Haji, Kota Batu mengelar pengajian bersama dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam 1444 Hijriah. Pengajian yang diawali dengan tari-tarian persembahan dari TK Ar-Rahmah dan juga lantunan ayat suci Al-Quran ini diikuti oleh ibu-ibu anggota PKK mulai dari tingkat Pogja 1 Kejamatan Bumi Haji, PKK tingkat RT, RW, Dusun, hingga desa. Sebagai bukti kecintaan umat muslim kepada Allah SWT dan baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam, pengajian yang dikelar di halaman depan Balai Desa Gunung Sari ini mengusung tema meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Ketua TPPKK Desa Gunung Sari Devi Armita menyampaikan bahwa selain sebagai forum silatur rahmi antar ibu-ibu PKK di wilayah Desa Gunung Sari, pengajian rutin ini juga bertujuan untuk menambah ilmu keagamaan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. dan sudah selayaknya umat muslim meneladani akhlak serta perilaku kehidupan Rasulullah. Pada pagi hari ini kami, TPPKK Desa Gunung Sari mengadakan pengajian dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang 1144 dijian. Tema rutinan hari ini adalah meneladani akhlak dari Rasulullah salallahu alaihi wassalam jadi harapannya dapat memberikan syafaat di mana ibu-ibu bisa meneladani sempat-sempat baik dari Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Sementara itu pengajian ini juga diisi tausiyah dari Hajah Mutianur dari Pondok Pesantren Desa Bumi Yaji di mana dalam tausiyahnya mengajak seluruh jamaah yang hadir agar dapat meneladani dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat, menjaga sholat, memperbaiki akhlak, serta mensyukuri berapapun rezeki yang diberikan Allah SWT. Dari Kota Batu, Violan Ikwanda, ATV melaporkan.